Halo Tribunus, selamat pagi. Saya Dian Savaevi, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari Jalan Raya Cipanis yang jadi tempat titik longsor memutuskan jalan nasional dari Anjur menuju Cipanas atau puncak Bogor ya Tribunus. dari kejadian longsor kemarin hingga kini masih dalam proses evakuasi padahal untuk korban sendiri yang tertimbun longsor hingga kini masih tahap pemeriksaan karena bisa Tribunus lihat seperti ini ada banyak bangkai kendaraan yang tertimbun longsor namun untuk update korban yang berada di longsor. Jalan Raya Cipanas ini belum diketahui ada pun tadi juga sudah wawancara bersama. Wakap Polda Jabar Pak Bariza adanya mengatakan hingga kini masih dilakukan proses evakuasi dan belum bisa dilalui oleh pengendara dan baik warga yang ingin menuju Bandung ataupun lainnya bisa melalui jalur alternatif baik dari Sukabumi ataupun melalui jonggol seperti itu Tribuners. Jadi seperti ini penampakan dari bandingan titik longsor di Jalan Raya Cipanas yang dimana diakibatkan dari gempa bumi yang berlangsung pada kemarin Senin 21 November 2022 Kabupaten Cianjung ke kondisi longsor seperti ini Proses evakuasi pun untuk pencarian korban jiwa masih dilakukan dari pihak gabungan seperti yang kalian lihat di Buners ini dalam tahap proses evakuasi kemungkinan ada kemungkinan ada korban jiwa Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih sudah nonton